Terdakwa telah pernah dikenakan penahanan diusah, maka masa penahanan terhadap hal tersebut akan dikurangkan seluruh dari bidang yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena setelah persidana terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapatan dari sekadar cukup alasan untuk menahan, maka perlu diperintahkan terdakwa untuk ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dijatuhkan dalam persidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1. Bundel fotokopik, akta nomor 13 tanggal 19 Oktober 2017 tentang pendirian PT. Bangun Mugas Semesta, sampai dengan... Terima kasih. 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 Milik dari PT Bangun Mega Semesta, mata barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bangun Mega Semesta Menimbang bahwa untuk menyetupkan bidana terhadap kendakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memeratkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan kendakwa Keadaan yang memeratkan Kendakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan Sedangkan keadaan meringankan, kendakwa bersihak sopan di persidangan Kendakwa belum pernah dijatuhi bidana Menimbang bahwa untuk menyetupkan dijatuhi bidana Maka harus dibayar pula untuk membayar biaya perkara Memperhatikan kataan 328 kita mendapatkan bidana Alhamdulillah 261 kita mendapatkan bidana Dan tentang undang-undang 681 tentang pembakaran pidana Serta peraturan perlindungan lain yang bersambutan Mengadili Menyatakan perjauhan cipta pujata Selatuk putih secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Penipuan dan menurut menempatkan keterangan patuh ke dalam kurat otentik Sebabannya dalam dauan gabungan peruntut umum Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana berjarak selama 3 tahun Memerintahkan agar ramanya terdakwa berada dalam masa penangkap Dan pernah dikurangkan seluruh dari pidana yang jatuhkan tersebut Memerintahkan agar terdakwa ditahan Memerintahkan agar barang bukti Yaitu barang bukti angka 1 Satu mundur fotokopi Akta nomor 13 Tanggal 9 Oktober 2007 Tentang pendirian PT. Balang Negar Peminta Sampai dengan Barang bukti angka 31 Berupa satu lembar fotokopi tanggal penerimaan dana Yang dilakukan oleh Conti Chandler kepada Wimeng Tanggal 5 Oktober 2011 Untuk pembayaran penjualan salam kepada Wimeng Agriasi Atas itu review Sesuai dengan akta nomor 99 tanggal 19 Juli 2017 Yang kemudian dirubah pada akta nomor 1 tanggal 19 Juli 2017 Dikembalikan kepada Album 2010 Saya cari hukum bagi terhukum Barang bukti nomor 32 Sampai dengan Nomor 32 Tentang pendirian PT. Pokokopi Nomor 13 Tanggal 8 Oktober 2017 Tentang pendirian PT. Komunik ke-19 Sampai dengan Barang bukti nomor 126 Berupa kutokopi legalisir Satu bunda akta jual beli salmong 12 Tanggal 7 September 2012 Yang dikeluarkan oleh Notaris Angli Tinggahan Sampai dengan hukum Tetap terlampir dalam berkas perkara Barang bukti nomor 27 Angka 127 Yaitu asli satu lembar kutansi ofisial resip Bermeterai 6.000 Sampai dengan Barang bukti nomor 131 Yaitu asli satu lembar kutansi ofisial resip Bermeterai 6.000 Ditanda tangan Wimeng Tanggal 5 Oktober 2011 Untuk pembayaran Untuk pembayaran Pembayaran tangan owner dan hutang supplier Bermeterai 6.000 Bermeterai 6.000 Sebesar 5 miliar rupiah Untuk pembayaran Dijumbalikan kepalanya Sedawa Barang bukti nomor Angka 132 Kutokopi legalisir Satu lembar Formuler multi guna Tanggal 5 Oktober 2011 Sampai dengan Barang bukti Nomor Angka 136 Kutokopi legalisir Satu lembar Formuler multi guna Tanggal 4 Oktober 2011 Berupa pengindah bukuan Overbooking Dari Kutokopi legalisir Dengan nomor rekening Bank KMD Nyaga 037 01 188 05 113 Kepada penerima Danan Contoh Sandra Dengan nomor rekening Bank BCA 161 01 00981 116 Sebesar 5 miliar rupiah Tetap terlampir Dalam berkas berkat Barang bukti Angka 137 Satu lembar Formuler Muti guna tanggal April 2012 Sampai dengan Barang bukti Angka 152 Berupa Kotopopi Akta berita Acara Rapat Pembangunan Sangat luar biasa Persidil terbatas Pembangunan Pembangunan Semesta Tanggal 30 November 2011 Nomor 99 Yang dikeluarkan oleh Lataris Andi Jenggana Terjana Pembangunan Hukum Yang dikeluarkan oleh Lataris Andi Jenggana Terjana Hukum Dikembalikan Kepada Saksi Conjin Cabra Barang bukti Nomor Angka 153 Fotokopi Legalis Esok Penjanjian Antara Conti Sangat Dan Kement Anggal 8 Oktober 2011 Yang dikeluarkan Lenggara Kota Batam Satu Nama Marjah Rasit SHMKM Tetap Tengah Berdalam Berkas Perkara Barang bukti Nomor 154 Yaitu Satu Lenggara Fotokopi Bukti Formuli Transfer Kepada Komitan Bukuan 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 Sampai Dengan Barang bukti Nomor Angka 159 Yaitu Satu Nomor Fotokopi Rekening Koran Bank Pani Nomor Rekening 100 56 35 91 Satu Artu PT Bangun Mengas Pesta Priudet Tanggap Juli 2012 Sampai Dengan 18 Juli 2012 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Barang bukti Nomor Angka 160 Berupa Rekening 4 Fotokopi Yang Dilegalisir Akta Nomor 99 Tanggal 30 November 2017 Dari Kantor Notari Sandi Jenggal Esa Perian Keputusan Rapat Om Penggeri Komegang Sambor Daya Keperiori 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 Timbang Menteri Sampai Dengan Barang Bukti Nomor Angka 167 Berupa 24 Fotokopi Yang Dilegalisir Surat Perjanjian Tanggal 8 Oktober 2011 Antara Conti Tanda Dan Mimeh Tentang Terlampir Dalam Berkas Perkara Barang Bukti Angka Nomor 12 168 Selidang Tanah Dengan 237 Metre Persegi Berikut Bangunan Di Atasnya Yang Dikenal Sebagai Batam Siti Minim Keperiori Jalan Mengamal Malai Kusumat Nomor 50 Batu Selicin Kecamatan Lug Bajam Pertama Keperiori Dikembalikan Kepada PT Bangun Megang Sementar Membebankan Biaya Pertara Kepada Kerja Sejumlah Rp5.000 Mekinlah Ditutukan Dalam Tidak Pemuteraan Pada Hari Selasa 4 Desember 2018 Oleh Kami Taufik Ambil Halim Naikoran Serjan Hukum Sebagai Hakim Sikua Yona Telah Merusak Ketahan Sertanah Hukum Hukum Dan Jatah Sertanah Hukum Hukum Masih Masih Sebagai Hakim Anggota Yang Dituas Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum Pada Hari 11 Desember 2018 Oleh Hakim Sikua Tersebut Dengan Dengar Para Hakim Anggota Dibangsa Oleh Bairu Dituas Sertanah Hukum Panitra Pengar Pada Pengalian Keribatan Serta Dihadiri Oleh Samson Sitinggak Ketahan Hukum Undang Hukum Berjahwa Dan Dihadiri Oleh Penasihat Hukum Baik Kami Sudah Membacakan Ketahan Dan Saudara Oleh Undang Undang Diberikan Hak Untuk Langsung Menyatakan Menerima Mengandukan Hukum Apakah Pendapatan Tidak Dengan Hukum Karena Itu Saudara Kamu Silahkan Berkonsultasi Dengan Penasihat Dibetis 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.